Intro Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini Seperti biasa, ini adalah konten detail yang akan membahas beberapa detail menarik Yang dari detail tersebut akan menimbulkan suatu potensi kemungkinan Dan juga teori yang sudah admin dan teman-teman diskusikan di konten review kemarin So, di chapter 322 yang lalu, kita akhirnya diperlihatkan beberapa kejadian menarik Seperti permintaan Maf Bakugo, lalu Deku yang kembali ke UA Dan sistem kemandan UA yang masih menyimpan misteri Serta masih banyak lagi Untuk itu akan kita bahas di konten kita kali ini Dan sebaiknya kalian baca dulu manganya Karena konten ini full spoiler Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Kasus Deku di masa lalu dan pengaruhnya ke Kirishima Di segmen pertama ini akan kita bahas terlebih dahulu Mengenai perkataan Kirishima kepada Deku pada saat dia berhasil menangkap Deku dan Ida Dimana Kirishima pernah berkata bahwa Dia dulu pernah mendengar kabar Kalau ada anak semurannya yang berhasil menyelamatkan temannya dari serangan vilain Nah, insiden yang dimaksud oleh Kirishima Tidak lain adalah insiden Dimana Deku menyelamatkan Bakugo Dari vilain lumpur di chapter 1 atau 2 Yang tidak lain adalah slash vilain Tentunya pasti kalian tahulah kejadian tersebut seperti apa Tapi yang ingin admin sampaikan disini adalah Ternyata insiden Deku menyelamatkan Bakugo di chapter 1 yang lalu Ternyata cukup booming dan sampai berpengaruh ke Kirishima Nah, seberpengaruh apakah insiden penyelamatan Deku ke Kirishima? Rupanya, insiden tersebut cukup men-trigger Kirishima Sampai berani untuk memutuskan menjadi seorang pahlawan Sebab dahulu Kirishima masih memiliki rasa takut Untuk menyelamatkan orang lain Hal ini ditandai dengan dirinya di waktu SMP Tidak bergerak sama sekali dan malah ketakutan ketika teman SMP-nya Sedang diintimidasi oleh Gigantomachia Dan kemudian hal itu berpengaruh terhadap pencarian jati diri seorang Kirishima Ya, meskipun kita tahu bahwa Asido Mina dan Crimson Riot Memiliki peran pada pencarian jati diri seorang Kirishima Namun berkat insiden Deku menyelamatkan Bakugola Yang sepertinya membuat Kirishima kagum dan ketrigger Untuk melakukan hal yang sama dengan yang dahulu Deku lakukan Sehingga secara tidak langsung Deku berperan dalam pencarian jati diri seorang Kirishima Ada apa dengan Aoyama dan Hagakure? Yoga Aoyama dan Hagakure lagi-lagi mendapat sorotan dari banyak fans di luar sana Dengan kecurigaan yang serupa Yaitu Yoga Aoyama dan Hagakure adalah seorang pengkhianat Ya, argumen ini sudah banyak admin lihat dan admin temukan juga oleh para fans di luar sana Dimana sebagian dari fans masih mewanti-wanti dua karakter yaitu Aoyama dan Hagakure Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena Aoyama dan Hagakure sama sekali belum terlibat dalam menyadarkan Deku untuk kembali ke Yue Dan ada banyak sekali gerak girik yang fans soroti mengenai dua karakter ini Yaitu Aoyama dan Hagakure sampai di chapter 322 kemarin Sebenarnya lebih ke Aoyama sih Nah, kecurigaan ini ternyata mencapai puncaknya Ketika Aoyama dan Hagakure rupanya tak terlibat dalam menyadarkan Deku secara langsung Soalnya dari 19 orang teman Deku Semuanya terlibat kecuali Aoyama dan Hagakure Yang hal ini kemudian menimbulkan dugaan Bahwa akan ada suatu kemungkinan buruk Yang akan terjadi oleh Aoyama dan Hagakure nantinya Dan bagi sebagian fans masih yakin akan pengkhianatan dua karakter ini Tapi terlepas dari pengkhianat atau semacamnya Admin lebih condong kepada alasan logis Mengapa dua karakter ini rasanya memang tak perlu ikut campur Sebab awalnya mereka juga disibukan dengan mengurus diktator Ditambah lagi mereka datang di saat-saat Deku Baru saja tertangkap oleh Kirishima Yang pada saat itu tentu saja tidak memungkinkan mereka Untuk mengungkit masa lalu bersama Deku Karena jatahnya sudah diambil oleh Kirishima dan Bakugo Jadi ya sebenarnya salah-salah saja sih Tapi tetap saja admin juga masih menaruh kecurigahan ke dua karakter ini Terutama Aoyama Jika kalian ada teori atau pendapat tentang Aoyama dan Hagakure Silahkan isi di kolom komentar Biar bisa kita diskusikan di next konten teori Alasan utama permintaan maaf Bakugo Di chapter 322 Akhirnya kita dapat melihat langsung momen epic Bakugo Dimana dia secara langsung tanpa ada paksaan Meminta maaf ke Deku yang sudah dia jahati sejak dulu Dimana kejadian ini dijuluki sebagai epic Bakugo Karena dia dengan berani memanggil nama asli Deku Yang adalah Izuku Karena sejak dari zaman bocil berkawan Hingga sama-sama bersaing di SMA Yui Tak pernah sama sekali memanggil nama Izuku Permohonan maaf Bakugo ini Tentu saja hanya untuk menyelesaikan dosa-dosanya kepada Deku Di masa lalu Dan tentu saja agar Deku mau kembali ke Yui Untuk melindungi orang-orang di sana Serta juga agar Deku mau berjalan bersama mereka Untuk mengalahkan all for one Terlepas dari drama permintaan maaf Bakugo Sikap yang ditunjukkan Bakugo ini Jika kita lihat dari sudut pandang lain Adalah suatu langkah dari Bang Hori Yang menurut admin Benar-benar sangat memperhatikan perubahan psikologi karakter remaja Yang mengalami likaliku kehidupan menuju kedewasaan Sehingga sikap perubahan Bakugo yang drastis ini Dapat diterima oleh sebagian fans Yang sedar pula akan perubahan psikologis Yaitu dari remaja puber Menuju ke kedewasaan Anjay Dan ini sebenarnya modal utama sebagai calon pahlawan di masa depan Dimana perlu adanya mengkesampingkan Igo Demi keselamatan bersama Oh iya tidak lupa juga Saat Bakugo meminta maaf ke Deku Kan ada itu beberapa panel yang nunjukin mereka berdua Dari zaman bocil ke SMA kini Dimana kalau kita perhatikan lebih detail Ada perubahan pupil mata Deku Dari putih banget Lalu ke buram Dan akhirnya kembali menghitam Nah ini sebenarnya adalah tanda bahwa Deku sudah sadar dan memaafkan Bakugo Serta sudah welcome atas tawaran bantuan dari teman-temannya Sehingga di chapter ini juga Deku akhirnya mau kembali ke UA Tapi ya namanya Deku masih pesimis Setelah dia mendengar pengungkapan Bakugo Deku masih tetap juga merasa bahwa mereka tak bisa menandingi all for one Dan akhirnya Deku pingsan Detail Pro Hero 13 13 akhirnya diperlihatkan wujud aslinya di chapter kali ini Dimana pada wujudnya sendiri Ternyata menyimpan beberapa simbol astronomi Oke kita akan review singkat 13 ini Dimana pada kostum 13 adalah pakaian astronot Lalu memiliki quirk black hole Ditambah lagi matanya juga ternyata adalah bentuk dari black hole itu sendiri Dan juga pada bagian pusaran rambutnya Membentuk sistem galaksi Terlebih lagi namanya diambil dari misi Apollo 13 Sehingga 13 ini benar-benar desain karakter Yang Bang Hori buat sangat kompleks dan konsisten Karena satu garis besar simbol dari suatu bidang Disatukan ke karakter yang kawaii Dan ini juga secara jelas mengonfirmasi Bahwa 13 ini hanya memakai kostum selama ini Yang awalnya banyak yang mengira Kalau pakaian astronot ini adalah tubuh mutasinya Tapi di chapter ini dikonfirmasi lebih jelas Bahwa 13 benar-benar memakai kostum Dan yang kita lihat di season 1 Kalau punggung 13 seperti kopong Kemungkinan adalah sensor Karena ya, 13 adalah cewek Jadi akhirnya pertanyaan kita soal 13 terungkap di chapter 322 ini Misteri sistem proteksi keamanan Yue Setelah di chapter 319 Nezu bilang kepada Endeavor bahwa dia sudah menyiapkan proteksi keamanan Yue Kini di chapter 322 Perkataan Nezu akhirnya dikonfirmasi Dengan sistem proteksi keamanan Yue yang sangat kolosal sekali Tinggi dan terlihat koko Bahkan saking kolosalnya tembok proteksi Yue ini Kalian bisa sandingkan ukuran manusia biasa dengan tembok Terlihat perbandingan ukuran manusia yang seperti titik kecil disini Oke, meskipun terlihat seperti tembok di anime Attack on Titan Tentunya tembok ini menimbulkan misteri pula Karena cukup di luar nalar Bila tembok setinggi ini Dibuat dalam kurun waktu hanya memakan beberapa minggu Atau beberapa bulan saja Dan dari kelihatannya sendiri Material yang digunakan adalah baja Sehingga jika kita menduga bahwa ini lagi-lagi adalah kerjaan sementos Sepertinya tidak Karena sementos memang bisa membuat bangunan Namun dengan syarat bahan materialnya adalah semen Dan setelah admin perhatikan lebih detail lagi Sepertinya Nezu memakai teknologi yang hampir sama dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan Detnerat Dimana pada teknologi senjata yang dimiliki oleh perusahaan Detnerat Kalian dapat melihat pola penyusun yang sangat identik dengan pola yang terdapat pada tembok Yue Dan ini menjadi kecurigaan admin Bahwa teknologi yang dipakai Nezu Kemungkinan adalah teknologi yang sama dengan Detnerat punya By the way, alat dari Detnerat ini pernah dipakai oleh Trumpet untuk membuat senjata Sehingga jika kita kaitkan dengan waktu pembuatan tembok Yue yang terkesan cepat Nantinya bakal masuk akal jadinya Sebab fungsinya hampir sama seperti alat support Detnerat Kita menyingkir dulu soal misteri bahan material yang digunakan Karena menurut Serohanta, ini hanyalah segelintir dari proteksi keamanan Yue Yang dari ucapan Seroh tersebut Kita kemudian dapat menduga bahwa masih ada proteksi keamanan Yue yang lain Guna untuk melindungi Yue dan para pengungsi yang ada di dalam Entah apa itu kita belum tahu pasti Dan menurut Hagakure, ini juga akan terhubung langsung ke Shiketsu Yaitu rival sekolah SMA Yue Jadi bisa disimpulkan bahwa proteksi keamanan Yue ini Berfungsi untuk melindungi sekolah Yue itu sendiri Lalu teknologi yang digunakan kemungkinan sama dengan Detnerat punya Dan juga SMA Shiketsu melakukan hal yang sama dengan yang Yue lakukan Untuk melindungi sekolah dan pengungsi So apakah ini suatu pertanda bahwa sebentar lagi Sekolah Shiketsu dan Inasa akan diperhatikan kembali Ya kita belum tahu pasti By the way kita rasanya perlu mewanti-wanti soal Shigaraki Karena jika Shigaraki turun tangan langsung menyerang Yue Maka ini semua akan sia-sia Karena DK Shigaraki yang sudah awakening Ditambah lagi pencampuran Quirk dengan Alpha 1 Benar-benar sudah gak mengotak kekuatannya Jadi Nezu sepertinya perlu memperhatikan bahan material Yang bisa meng-counter efek DK Pengusiran Deku dan Prison Mike Banyak yang langsung mengaitkan insiden pengusiran Deku dari Yue Ke kasus dimana Naruto juga yang pernah ditolak oleh warga Konoha Dan ya sangat nampak sekali persamaannya Seperti Deku yang diduga sebagai bom waktu Karena beredar info bahwa Shigaraki mengincar Deku Lalu karena Naruto juga pernah mengalami hal tersebut Dimana Naruto sang Jinchuriki Dianggap sebagai monster dan bom waktu yang bisa saja menghancurkan Konoha Sebenarnya ini wajar saja Deku mendapat penolakan dari para pengungsi disini Sebab mereka semua pergi mengungsi ke Yue Karena percaya bahwa mereka akan aman Namun pihak sekolah malah mengumpan Alpha 1 dengan memanggil Deku ke Yue Jadinya siapa yang gak panik ya kan? Kemudian sesuai dengan judul di segmen ini Banyak juga yang menyoroti aksi Prison Mike Yang sedang menenangkan warga pendemo Dimana Prison Mike terlihat memakai megaphone Agar suaranya jelas didengar Lalu tidak sedikit para pembaca yang bilang Ah kenapa dia gak pake quirknya saja Kan suaranya keras tuh Jadi begini kawan-kawan Quirk Prison Mike adalah salah satu quirk yang cukup mematikan Sebab jika saja Prison Mike memakai quirk voice-nya Maka resiko yang diterima juga akan sangat fatal Minimal seluruh warga yang ada di Yue Bisa jadi tulip permanen hanya karena Prison Mike Oleh sebab itu Prison Mike memakai megaphone disini Karena quirknya tak efektif Bila suaranya telah diubah lewat alat pengeras suara Prediksi tugas Uraraka Sebelumnya kita sudah dikonfirmasi oleh Bang Hori Kosi Dalam suatu wawancara di tahun 2021 ini Mengenai karakter penting di puncak cerita Mahiro Academia Yang dari beberapa karakter yang disebutkan Tentu saja Uraraka yang menurut dari Bang Hori sendiri Adalah sosok yang akan menjadi cahaya harapan Nah siapa sangka perkataan Bang Hori Mulai terjadi di akhir chapter 322 Dimana saat itu Uraraka merangkul tangan Deku Yang sedang didemo untuk pergi dari Yue Namun karena tak ingin menyanyiakan usaha Bakugo dan Ida Uraraka kemudian mencegah Deku untuk pergi dari Yue Karena Uraraka berpikir Siapa lagi yang akan menyelamatkan palawan Di saat mereka sedang kesusahan Dan ya suatu pernyataan Bang Hori di wawancara yang lalu Mulai terbukti Bahwa memang karakter Uraraka ini akan memiliki peran besar nantinya Kalau dilihat dengan kondisi terakhir di chapter 322 Dan dilihat dari beberapa sketsa spoiler yang pernah Bang Hori bagikan Sepertinya nanti Uraraka akan bertugas untuk menyadarkan masyarakat Dengan cara berorasi akan pentingnya bila Deku berada di Yue Karena mungkin dengan Deku yang berada di Yue Maka kesempatan untuk vilain mengacau baik di dalam maupun di luar Yue Dapat sedikit dikurangi Sebab Deku dapat mendeteksi sinyal bahaya Lalu kemudian dapat diesekusi secara langsung Jadi Deku memang bisa diandalkan dalam hal melindungi Yue Dan para pengungsi So sebenarnya masih banyak yang Artmin ingin sampaikan detail menariknya Namun waktu juga sudah cukup panjang Dan sebagian dari detail chapter 322 ini Nanti Admin akan sampaikan di konten teori Deku kembali ke Yue Jadi tungguin aja cuy Oh iya chapter 323 Minggu ini tidak terilis Dan nanti minggu depan baru terbit kembali Itulah pembahasan kita pada kali ini Sangka pembelian yang kurang Request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata see you next time